Assalamualaikum sobat semuanya semoga kabar sobat selalu sehat dan baik-baik saja dan selalu dimudahkan urusannya oleh awal subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah untuk akhirnya mini yang saya buat ini sudah jadi untuk di bagian pintunya pun sudah saya pasang mungkin untuk bentuk aviary yang saya buat ini tidak terlalu bagus karena memang untuk aviary mini ini saya buat seadanya saja dan gampangan saja yang penting bisa kuat dan mudah-mudahan untuk burungnya bisa nyaman di bagian dalamnya pun saya buat biasa saja terus terang untuk di bagian dalam saya juga masih bingung kira-kira mau dikasih tanaman apa buat sobat yang mungkin ada masukan bagusnya dikasih pohon atau dikasih tanaman apa silakan bisa sobat berkomentar di bawah video ini nantinya untuk aviary mini ini akan saya taruh sebuah burung sebrafin satu pasang untuk burung sebrafin ini sendiri termasuk burung yang jenisnya hampir mirip seperti emperi jepang namun untuk di bagian warna dan suaranya sedikit berbeda burung sebrafin ini termasuk burung hias jadi bukan burung ocehan karena suara yang dikeluarkan burung sebrafin ini termasuk tidak bagus makanan dari burung sebrafin ini berupa biji-bijian seperti biji kanarisid, biji milet, juawut dan sejenisnya burung ini pun termasuk salah satu burung yang mudah ditangkarkan karena kalau misalnya kita menangkar burung ini banyak atau istilahnya kita tangkar menggunakan sistem koloni burung sebrafin ini akan memilih pasangannya sendiri asalkan di tempat yang nantinya akan kita buat sebagai penangkaran disitu kita sediakan sarang dan lainnya nanti burung ini akan memilih pasangannya sendiri dan nanti bisa membuat sarang pada tempatnya untuk harga burung sebrafin ini berbeda-beda kalau di daerah saya harganya itu sekitar 150.000-250.000 per satu pasang kalau misalnya di daerah sobat berbeda saya kurang tahu oke kita akan lepaskan dulu burung sebrafin ini mudah-mudahan untuk burung ini bisa betah di tempat barunya mungkin nanti akan saya tambahkan beberapa burung lainnya karena ini baru awal jadi saya lepaskan dulu satu pasang sambil melihat perkembangannya kalau misalnya untuk perkembangannya baik dan burung ini bisa betah insya Allah nanti akan saya tambahkan beberapa burung lainnya oke sobat mungkin ini saja sedikit video kali ini dan sebelum saya tutup video ini bagi sobat yang baru bergabung silakan bisa dibantu like dan subscribe-nya akhir kata saya usah paham terima kasih buat sobat yang telah menonton video saya mari kita jaga kolesterol yang alam di sekitar kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati